Hai para bunda dan para ayah, apa kabar? Saya Samanta Elsener, seorang siholak anak dan keluarga. Di video kali ini saya mau memberikan tips gimana sih ngajakin ART yang kerja di rumah kita untuk mau PCR dan mau divaksinasi. Intinya sih supaya mereka lebih berkooperatif ya untuk melindungi satu rumah ini supaya lebih aman dari COVID-19 gitu ya. Oke, pertama kita perlu terus-menerus memberikan edukasi ke ART dan semua yang bekerja di rumah kita tentang apa sih sebenarnya penyakit COVID-19 ini karena ini adalah penyakit yang baru juga. Ya, iya, nggak mudah, benar, udah dilakukan terus ya. Udah selama satu setengah tahun ini terus-terusan diinformasikan bolak-balik. Kok yang ngaya lagi, ngaya lagi? Iya, tahu. Susah. Oke, tapi coba kita perhatikan. Cara mengedukasinya gimana? Udah asik belum? Udah pakai bahasanya mereka belum? Udah, kayak ngobrol belum. Ya, kalau misalnya cara ngasih taunya masih galak. Cari ngasih taunya menggurui. Bisa aja mereka nggak terima. Karena kita nggak tahu berita-berita apa sih yang mereka konsumsi? Hoax-hoax apa yang mereka dapati? Ya, hoax itu bisa berupa meme-meme juga loh buat lucu-lucuan. Tapi itu mempengaruhi otak mereka. Oke, kita perlu pahami dulu bagaimana konsep berpikir mereka menghadapi pemberitaan-pemberitaan COVID-19 ini yang beredar. Nah, yang kedua kita juga perlu ada konsen. Ya, memang kalau mereka nggak mau kita susah untuk maksa. Ya, tapi peraturan pemerintah mewajibkan. Nah, ini yang di sini kita, aduh gimana ya caranya tugas kita untuk meyakinkan. Memberitahu ke ART kita bahwa kalau, kalau nih ya, kita divaksinasi itu akan mengecilkan faktor resiko gejala COVID-19 kalau kita terkena virus itu. Yang kedua, mengecilkan faktor resiko kita meninggal karena COVID-19. Ya, juga mengecilkan faktor resiko yang membuat kita jadi mencelakai orang lain di rumah. Hmm, karena kerja kan bukan cuma pekerja cari uang aja terus. Tapi kerja juga supaya kondisi di rumah juga sehat semua. PCR ini yang paling susah. Ya, mungkin vaksin masih banyak lah yang mau gitu ya. Tapi kalau udah kayaknya ada tanda-tandanya terus kita mau meyakinkan untuk PCR. Itu biasanya lebih susah memang. Karena mungkin denger sakit atau apa gitu ya. Nah, kita mesti bagaimana caranya menenangkan hati mereka. Iya, saya tahu kamu nggak nyaman melakukan PCR. Saya tahu PCR itu emang kadang nyakit, menyakitkan. Sakit rasanya masuk gitu ya ke hidung kita sampai ke belakang. Memang benar, saya sendiri pernah melakukan PCR. Memang sakit dan nyaman. Tapi rasa sakit itu cuma bertahan sebentar kok. Ya, udah selesai dicolok, 10 menit udah hilang rasa sakit. Bekas dicolok, swab itu. Oke, nah cara-cara kita meyakinkan ini dengan cara yang lembut, perhatian, sesuai dengan gaya komunikasi masing-masing karakter ART di rumah bunda dan ayah semua. Kita mesti gitu. Untuk bisa membuat mereka yakin. Kuncinya di sini. Kalau mereka yakin, insya Allah ya semoga mereka dengan kesadaran melakukannya sendiri. Karena kalau nggak, ini yang jadi bahaya. Yang lebih bahaya lagi, kalau ada nih calon ART baru mau datang ke Jakarta, lebih baik ceknya dari kampung. Ya, statusnya apa? Kalau dia mau cek PCR dari kampung dengan biaya misalnya kita tanggung juga, berarti dia sudah menunjukkan etiket dia mau kooperatif. Nah, habis itu kalau udah sampai di Jakarta perlu PCR atau perlu vaksin, mereka akan lebih kooperatif lagi. Oke, segitu tips dari saya. Semoga bisa dipraktekan dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.